musik 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 oke jadi karena event lantern raid gua udah kelar semua ini all green jadi udah selesai sepenuhnya dari ini udah complete terus steles raid udah complete sampai 3 nah ini baru keluar belum gua lihat nah ini telus raid terus ini mekanikus udah selesai eventnya gua ambil semua terus yao marketnya udah gua borong lalu stand by me juga udah gua ambil apa karakter gratis nya buat bintang 4 liwe nah sekarang sekarang waktunya ini juga udah gua ambil kan yang gratisan 10 buat gua tau nanti entah dapet atau enggak sekarang waktunya ini test run untuk keking keking ya nanti aja si keking ini oke oke bannet bannet ini gua juga pengen pake ulti sih tapi ntar favo senjata gua pake festering desert dari eventnya albedo skillnya lumayan sih skillnya bannet spam game gak usah di charge 4 detik ya totalnya eh kena uruti khut Biar nunggu ulti gue Oke ini tinggal Attack speednya lumayan juga ini vennet Attack speednya Oke langsung exit Oke untuk sekarang trialnya Trial test runnya ini Ningguang try Oke langsung partinya ini Bang Langsung aja skill E tahan Oh nembaknya nembak Kepancing sama itu Oh enggak ya Nah ini ngapain nembak ini Nah ini Kalau Ningguang jadi DPS Hancurin dulu Sealnya Ulti Ini kan ada batu-batunya muter ini Tiga ini Ini baru di klik tahan Boom Biar Ngejauhin musuh Waduh ngasih lagi Pokoknya habis klik-klik Klik tahan Klik-klik Klik-klik tahan Nah ini dihancurin pake xiangling ini Bonus Bonus Tuh Wah Gak Pelurunya belok Gila Kompoming Dead Buat jarak jauh enak sih Pelurunya ngejar Oke Dan terakhir adalah Event Eh kok event Test runnya si Kecing Langsung Try ya Ini ya 3 2 1 Go Ini Kecing ini Apa ya Kebanyakan orang pake Physical ya Gue gak tau Mungkin Sakit Tapi gue lebih seneng pake Skill Ini Pake element Terus untuk Artifaknya itu Artifak yang Listrik ya Bukan yang Tanda resist Yang Tanda Element plus Itu loh Soalnya kan Kalau Main party kan Elemennya Party lu kan Party koop Beda-beda Jadi Mayan buat Kayak Overload Terus Apalagi Macem-macem lah Electro charge Ini Electro charge Kalau yang Distrik Lupa gue Namanya Ini Partinya Barbaro Jadi Gak Bisa Ngehit Air Gak Bisa Ngehit Air Kusinya Juga Kenceng Soalnya Loh Terbilang Kenceng Langsung Penang Enak Enak sih Gak 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 Gacing Kebanyakan Main charge Atk Gini Loh Charger Atk Kayak Gitu Kebanyakan Orang-orang Fisikal Kalau gue Saya mainnya Main Listrik Oke Untuk Si Kecing Tadi Ini Gue Kagak Nge-pull Karena Karakternya Karakternya Ada di Banner Standart Jadi Bannernya Permanent Gitu Kalau Karakternya Limited Baru Gue Pull Entah Itu Dapat Rate Off Apa Give Up For B Gacha Sleeve Budak Gacha Bener Bener Enggak Translate Ntar Budak Gacha Oh Gacha Sleeve Bener Gacha Sleeve Oke Jadi Ini Diklaim 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 Gue Pake Electro Kalau Mau Tau Artifak Nya Ini Nyarik Nya Itu Disini Nah Ini Kan Ada Dua Ini Yang Satu Electro Damage Nen Nget Tambah Super Conduct 40% Trigger Eh Enggak Itu Doang Ini Overlord Electro Charge Sama Super Conduct By 40% Jadi Enak Kalau Buat Main Party Kalau Physical Physical Ya Pake Ini Kalau Physical Di Joweyun Cars Bukan Bukan Dimana Ya Ah Ini Di MT Aozang Mountain Aozang Nah Pake Ini Dua Physical Damage Oh Ya Sebelum Itu Gue Kasih Tahu Juga Buat Yang Belum Tahu Loh Ya Ini Sukrusnya Ajalah Gue Ganti Kecing Oke Jadi Kecing Ini Skill E Itu Skill E Langsung Klik Klik E Lagi Untuk Teleport Teleport Kesini Sambil Senjatanya Jadi Listrik Senjatanya Jadi Listrik Itu Kalau Talah Talent 20 Selama 5 detik Dan Skill E Cooldown 7,5 Jadi Untuk Physical Damage Itu Ada 2 2,5 Detik Listrik Ini kan Masih Listrik Stop Nah Ini Masih Langsung Cooldown Jadinya Gue Full Listrik Nah Ini Ada Lagi Skill E Dilepas Langsung Ditahan Klik Tahan Ah Bentar Habis Klik Tahan Nah Itu Meledak Itu Buat Yang Player Physical Entah Senjatanya Apa Senjatanya Kemungkinan Yang Punyanya Apa Ini Namanya Kalau Buat Physical Ini Prototype Rank Bagus Soalnya Gedenya Physical Damage Base Attack Niatnya Juga Gede Oke Jadi Sekian Review Buat Kecing Walaupun Tidak Termasuk Review Banyak Tapi Buat Combo Bagus Kalau Kalian Niat Ngedein Talent Talent Soalnya Banyak Orang Complain Banyak Banyak Iya Sebagian Iya Kenapa Damage Karakter Ini Kecil Kemungkinan Talent Tidak Dinaikin Sama Opsi Dari Apa Base Base Ini Kalau Kecing Ini Kalau Tidak Salah Critical Damage Base Naik Ini Kalian Tidak Naikin Critical Rate Kemungkinan Itu Gara 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 That is my Genshin Impact Gameplay Thanks for Enjoying my Video And See you Next Time Bye Bye